Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini Kembali lagi dengan channel Vaza NDR Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Dan apabila video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan Keselamatan dan perlindungan oleh Allah SWT Ya untuk minggu ini masih dalam proses pembelajaran jarak jauh Jangan sedih, jangan buat semangat Meskipun hari ini harusnya kita sudah tata muka Tapi karena sesuatu hal Kita harus masih menggunakan PJC atau pembelajaran jarak jauh Oke untuk kali ini Kita akan melanjutkan materi yang kemarin Kalau kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup Yang ada delapan Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang Klasifikasi makhluk hidup Yang belum melihat atau belum menonton Tentang materi ciri-ciri makhluk hidup pada hari Kamis kemarin Silahkan bisa kalian tonton terlebih dahulu Supaya nanti pembelajarannya bisa nyambung Antara pembelajaran hari ini dengan yang kemarin Oke Kita mulai Oke Kita mulai Pembelajaran kita hari ini Kita Mulai yaitu Pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup Kita mulai dari seperti ini Kalau kalian pernah pergi ke perpustakaan Banyak Buku yang ada di perpustakaan Jika buku tersebut tidak tersusun rapi Apakah kalian mudah untuk mencari buku yang kalian harapkan Saya kira Itu sangat susah Sehingga Di dalam perpustakaan Akan ada rap Dan rap tersebut Pasti akan ada tulisannya Nah kan Rap sebelah sini Untuk pelajaran IPA Rap sebelah sini Untuk pelajaran IPS Rap sebelah sini Untuk Komik Atau Novel Itu pasti ada seperti itu Seperti halnya Makhluk hidup Makhluk hidup Di dunia ini sangat banyak sekali Nah untuk mempermudah kita mempelajari Makhluk hidup Maka akan ada yang namanya Ilmu tentang klasifikasi makhluk hidup Apa itu? Ilmu Ilmunya Yang dinamakan dengan Taksonomi Atau Sistematika Adalah cabang ilmu biologi Yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup Itu adalah Taksonomi Atau Sistematika Siapa yang pertama kali menemukan Yaitu Carlos Linus Dia hidup pada tahun 1707 Sampai 1778 Ini yang pertama kali menemukan Ilmu taksonomi Maka disebut dengan Bapak taksonomi dunia Kemudian Mengklasifikasi klasifikasi makhluk hidup Berdasarkan persamaan dan perbedaan struktur Jadi dasar dari Linus Ini Mengklasifikasikan makhluk hidup Dasarnya adalah Persamaan tubuh Dan perbedaan struktur tubuh Baik bentuk dan susunan tubuh makhluk hidup itu Misalkan Kita Dengan Kucing Itu adalah satu Kelas Yaitu Mamalia Kita termasuk mamalia Manusia termasuk mamalia Kucing pun juga termasuk mamalia Itu salah satu contohnya Berikutnya adalah Menurut Linus Makhluk hidup ada dua macam Yaitu Kingdom Kingdom itu artinya Kerajaan besar Kingdom Plantai Plantai itu tumbuhan Dan kingdom Animalia Atau hewan Menurut Linus Makhluk hidup ada dua macam Yaitu Makhluk hidup Yang berupa Tumbuhan Dan Kerajaan Atau makhluk hidup Yang berupa Hewan Karolus Illinius Menciptakan Klasifikasi Internasional Dari tingkatan Yang paling tinggi Ketingkatan Yang paling rendah Nah setiap Tingkatan itu Disebut dengan Takson Ingat ya Disebut dengan Takson Ada beberapa Tingkatan Takson Apa saja Dari yang Paling besar Sampai yang Paling Kecil Atau dari yang Paling banyak Persamaannya Sampai Paling sedikit Persamaannya Nah ini Perhatikan Klasifikasi Makhluk hidup Ini antara Tumbuhan Dan Hewan Sebenarnya Sama Tapi nanti ada Perbedaan Cuman Hanya sedikit saja Nah yang Paling tinggi Yaitu adalah Kingdom Atau Kerajaan Kingdom Bicaraan Kerajaan Contohnya adalah Kingdom Lantai Atau pada Kerajaan Tumbuhan Nah dibawahnya adalah Divisio Atau keluarga besar Dibawahnya lagi Klasis Atau kelas Dibawahnya lagi Ordo Dibawahnya lagi Familia Dibawahnya lagi Genus Atau marga Dibawahnya lagi adalah Spesies Itu kalau pada Kingdom Lantai Bagaimana kalau pada Animalia Atau hewan Hampir sama Persis Nanti yang berbeda Nanti yang berbeda adalah Pada tingkatan Yang kedua Tingkatan yang pertama Dibawahnya adalah Kingdom 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 Animalia Kerajaan Hewan Nah yang kedua Bukan Divisio Tapi Film Film Atau keluarga besar Ini untuk Animalia Pakainya film Kalau pada Tumbuhan Pakainya Divisio Bawahnya Kelasi Sama Bawahnya lagi Ordo Bawahnya lagi Familia Bawahnya lagi Genus Bawahnya lagi Spesies Nah saya jelaskan Analoginya Analoginya seperti ini Misalkan Kalau kalian Pengen Ke sebuah Daerah Katakanlah Kalian mau Mengirim surat Jangan Jangan pergi Tapi kalian mau Mengirim surat Kalian harus tahu Alamatnya dulu Yang pertama Negaranya apa Yang kedua Provinsinya mana Yang ketiga Kabupaten Atau kota Mana Yang keempat Kecamatanya apa Kalau kecematanya sudah Baru nanti Desanya apa Setelah desanya sudah RW nya berapa RW nya sudah RT nya berapa Nah kalau sudah RT nya berapa Baru nanti Nama Alamat nya Begitu pun juga Pada klasifikasi Maruk hidup Dari yang paling tinggi Sampai yang paling Seperti itu Jadi dari kingdom Sampai nanti Spesies Ini kingdom Kerajaan yang sangat besar Nah spesies Ini adalah kita Spesies manusia Namanya homo sapien Maka disini Nanti genus disini Famili-famili Ordo dan Satu-satunya ke atas Nanti Anggotanya Semakin banyak Di sini ada Semakin ke atas Golongannya Semakin ke atas Maka banyak Perbedaan Cirinya Sangat Banyak Dan Semakin Banyak Anggotanya Semakin ke atas Di anggotanya Semakin banyak Cirinya Perbedaannya Semakin banyak Pula Makin ke bawah Golongannya Makin banyak Persamaan Jadi semakin ke atas Perbedaannya Semakin banyak Semakin ke bawah Persamaannya Semakin Banyak Persamaan cirinya Semakin banyak Dan Semakin Sedikit Anggotanya Ini Klasifikasi Makhluk hidup Pada tingkatan Takson Contoh Contoh Pada Klasifikasi Makhluk hidup Berupa Manusia Gakini ya Pada manusia Kingdom Kingdom kita Kerajaan kita adalah Animalia Atau semua jenis hewan Mengapa kita dikatakan hewan Karena sel kita Penyusun tubuh kita Adalah Termasuk sel hewan Dan ciri yang berikutnya Adalah Mengapa kita disebut dengan Hewan Karena kita juga memiliki Tulang ekor Tulang ekor kita ada Empat Di bawah Nanti dalam Membelajaran kelas 8 Itu ada Nah di bawahnya Adalah Film Film Itu Kordata Atau hewan Bertulang belakang Yang ada 33 Dari sini Sampai nanti Ke Ujung paten Sana Atau Vertebrata Dan Cephalo Cephalo Kordata Vertebrata Itu memiliki Tulang belakang Kemudian Klasisnya Atau kelasnya Dalam Mamalia Vertebrata Yang punya Rambut Dan Kelenjar Susu Kita Dengan Monyet Satu Klasis Monyet Punya Rambut Kita juga Punya Rambut Monyet Punya Kelinjar Susu Kita pun Juga Punya Kelinjar Susu Termasuk Pusing Pusing Sapi Rambut Itu masih Kelas Dengan Kita Kemudian Dibawanya Ordo Primata Itu Mamalia Yang punya Ibu jari Ibu jari Dapat 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 Bertemu Dengan Keempat Jarinya Nah Ini Seperti Ini Mungkin Dapat Kalian Bayangkan Kira-kira Hewan Apa Yang memiliki Ciri Seperti Itu Primata Primata Ada Manusia Kerak Manusia Primitif Dan Manusia Modern Manusia Kerak Primitif Manusia Modern Yang Berikutnya Adalah Genus Adalah Homo Yaitu Manusia Primitif Dan Manusia Modern Manusia Kerak Kita Singgirikan Nah Baru Bawanya Kita Langsung Nah Itu Spesies Itu Homo Sapiens Manusia Modern Dari Klasifikasi Kita Dari Kingdom Sampai Spesies Seperti Itu Nah Berikutnya Nah Klasifikasi Makhluk Menggunakan Sistem Penamaan Binomial Binomial Nomenkalatur Bi Itu Artinya Dua Nomenkalatur Berarti Sistem Penamaan Ganda Oleh Sebab Itu Setiap Makhluk Hidup Memiliki Nama Ganda Artinya Nama Ganda Bukan Nama Kemertan Tapi Ada Dua Kata Setiap Makhluk Hidup Ada Dua Kata Bagaimana Sistemnya Mengapa Harus Ada Seperti Ini Karena Supaya Setiap Dunia Itu Mengetahui Dan Memudahkan Dalam Mempelajari Contoh Kita Menyebut Padi Disini Padi Tapi Akan Berbeda Ketika Kita Menyebut Padi Di Inggris Orang Inggris Tidak Tau Padi Tapi Kalau Kita Menyebut Dengan Menggunakan Sistem Nama Ganda Binomial Seperti Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Dunia Binomial Nama Menekulatur Juga Penamaan Untuk Makhluk Hidup Untuk Seluruh Dunia Bagaimana Caranya Yang pertama Spesies Terdiri Dari Dua Kata Kata Pertama Menunjukkan 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 Genus Dan Kata Kedua Menunjukkan Spesies Atau Sifat Spesifikasinya Berikutnya Kata Pertama Diawali Dengan Huruf Besar Awalnya Adalah Huruf Besar Dan Kata Kedua Huruf Kecil Menggunakan Bahasa Latin Atau Ilmiah Atau Bahasa Yang Dilatinkan Dengan Dicetak Miring Atau Dicaris Bawah Ini Artinya Ketika Kalian Nanti Menjadi Seorang Peneliti Ataupun Kalian Lagi Berjalan Jalan Ke Hutan Ataupun Kesawa Kemudian Kalian Melihat Tanaman Atau Hewan Yang Mungkin Kalian Baru Pertama Kalian Lihat Dan Itu Belum Tercatat Di Para Ilmuwan Ilmuwan Itu Dapat Kalian Namai Sendiri Atau Kalian Menyilangkan Tanaman Sehingga Menghasilkan Tanaman Buru Bisa Kalian Namai Sendiri Contoh Nama Homo Sapiens Atau Manusia Modern Nah Homo Menunjukkan Genus Sedangkan Sapiens Menunjukkan Spesies Homo Sapiens Homo Menulis Menggunakan Komputer Maka Cukup Dimiringkan Saja Tapi Kalau Kalian Menulis Menggunakan Tulisan Tangan Maka Harus Diberikan Garis Bawah Itu Menunjukkan Bahwasannya Itu Adalah Nama Ilmiah Dari Sebuah Makhluk Hidup Contoh Ada Kunci Yang Memudahkan Kita Untuk Menglasifikasikan Makhluk Hidup Namanya Kunci Determinasi Kunci Ini Bermanfaat Untuk Menentukan Jenis Kelompok Dan Nama Hewan Atau Tumbuhan Yang Belum Diketahui Kunci Determinasi Sederhana Dinamakan Kunci Dikotom Dalam Pembuatan Kunci Dikotom Perlu Memperhatikan Hal Berikut Yang Pertama Kunci Dikotom Menggunakan Sifat Morfologi Morfologi Itu Bentuk Tubuh Sehingga Mudah Untuk Diamati Sifat Sifat Morfologi Tersebut Dituliskan Dalam Urutan Nomor Setiap Nomor Terdiri Atas Dua Pernyataan Pendek Dan Mudah Dibahami Tidak Boleh Sulit Setiap Pernyataan Dalam Satu Nomor Didahului Kata Yang Sama Namun Pernyataan Pada Nomor Yang Berurutan Misalnya Pernyataan Pada Nomor Satu Dan Dua Tidak Boleh Dimulai Dengan Kata Yang Sama Yang Keempat Kedua Pernyataan Dalam Satu Nomor Harus Menunjukkan Siwat Morfologi Yang Berkebalikan Misalkan Satunya Punya Sayap Satunya Tidak Punya Sayap Harus Berkebalikan Kedua Pernyataan Dalam Satu Nomor Tidak Boleh Memiliki Makna Relatif Altena Relatif Banyak Tafsirannya Harus Paten Harus Jelas Contoh 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 Kunci Determinasi Pada Bayam Nah Disini Ada 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B Disini Ada Keterangannya Nah Bagaimana Kunci Determinasi Untuk Bayam Kalian Lihat Dari Bawah Lihatnya Dari Bawah Jangan Lihat Kalau Dari Atas Nanti Susah Kalau Ada Pertanyaan Bagaimana Kunci Determinasi Pada Bayam Lihat Saja Disini Bayam Bayam Pada Anggap Berapa 4 4 A B Ternyata 4 B Terus Saja 4 B Naik Ke Atas Naik Ke Atas Ke Nomor Tiga Antara Tulang Daun Menyirip Tulang Daun Sejar Kira Kira Kalau Kalian Bayam Daun Menyirip Atas Sejar Ini Masuk Ke 3 A Atau Daun Tulang Daun Menyirip Naik Ke Atas Akarnya Rizoid Atau Akar Serabut Rizoid Itu Asilnya Bukan Akar Rizoid Itu Seperti Hal Kalau Kalian Menemui Lumut Yang Ada Di Pinggiran Sumur Itu Namanya Akar Rizoid Kemudian Akar Serabut Kira-kira Untuk Bayam Akarnya Termasuk Rizoid Atau Serabut Yang Panjang Panjang Tapi Kecil Kecil Pasti Jelas Berarti 2 B Satunya Adalah Tumbuhan Bersepora Atau Tumbuhan Berbiji Kira-kira Bayam Itu Bersepora Atau Biji Maksudnya Ke 1 B Seperti itu Contohnya Jadi Untuk Kunci Determasi Bayam 1 B 2 B 3 A Dan 4 B Lanjut Klasifikasi Makhluk Hidup Setelah Perkembangannya Zaman Carlos Elinus Mengembangkan 2 Sistem Yang Berbeda Antara Animalia Dan Plantae Setelah Perkembangannya Zaman Ternyata Makhluk Hidup Diklasifikasikan Menjadi 5 Ini Menurut R.H. Whiteacker Atau Robert Hope Whiteacker Pada Tahun 1969 Ada Lima Kingdom Yang Pertama Kingdom Monera Yang Kedua Protista Yang Ketiga Fungi Atau Jemur Yang Keempat Plantae Dan Yang Kelima Animalia Ada Lima Kerajaan Besar Kita Mulai Untuk Pembelajaran Kita Bahas Tiga Dulu Untuk Plantae Dan Animalia Kita Lanjutkan Pada Pembelajaran Berikutnya Kingdom Monera Monera Itu Berasal Dari Bahasa Yunani Yang Artinya Moneres Atau Tunggal Berarti Makhluk Hidup Ini adalah Makhluk Hidup Yang Sangat Kecil Dan Bersifat Mikroskopis Hanya Bisa Dilihat Dengan Menggunakan Mikroskop Sangat Kecil Sekali Memiliki Ciri Besal Satu Atau Unicellular Dan Tidak Punya Membranita Atau Prokaryot Kemudian Yang Tergormonel Adalah Bakteri Dan Ganggang Biru Jadi Kalau Kalian Menyebutkan Kata Kata Awas Ada Bakteri Itu Termasuk Monera Bukan Tumbuhan Bukan Hewan Tapi Monera Sebagian Berupa Benang Dan Berbentuk Kolonik Yang panjang Itu Berbentuk Kolonik Kolonik Mengumpul Jadi Satu Sel Tidak Bisa Hidup Tapi Dia Akan Mengumpul Dengan Selesai Yang Lain Nah Perkembang Biakanya Dengan Cara Membelah Diri Dan Ada Pula Yang Konjugasi Kita Mulai Dari Bakteri Buruk Buruan Mikroskopis Ini Bisa Hidup Di Semua Tempat Baik Itu Di Kulit Di Mulut Di Tanah Dan Sebagainya Kemudian Berdasarkan Bentuk Ada Tiga Macam Yaitu Basilus Atau Dia Bentuknya Batang Kemudian Kokus Bentuknya Seperti Bule Dan Spirilius Seperti Spiral Ada Yang Menguntungkan Ada Juga Yang Merugikan Jadi Jangan Dikira Semua Bakteri Itu Merugikan Ada Pula Yang Menguntungkan Ini Contoh Bakteri Yang Berupa Batang Lanjut Bakteri Yang Menguntungkan Yaitu Pada Bakteri Rhizobium Radicicola Ini Bersimbiosis Dengan Bintil Akar Kacang Dapat Mensuburkan Tanah Jadi Bakterinya Bisa Mensuburkan Tanah Bakterinya Dimanfaatkan Oleh Akar Kacang Tanah Untuk Menjuburkan Tanah Kemudian Clastridium Posterium Kemudian Azobacter Crocogum Bakteri Belerang Bakteri Asam Susu Yang Biasa Kita Gunakan Untuk Membuat Yogurt Kemudian Bakteri Yang Terdapat Di Usus Besar Atau Bakteri Yang Disebutkan Ercesia Koli Ini Tujuannya Untuk Menghancurkan Sisa-sisa Makanan Yang Nantinya Akan Berubah Menjadi VSS Atau Kotoran Kita Kotoran Manusia Nah Yang Merugikan Banyak Clastridium Tetani Atau Yang Menyebabkan Penyakit Tetanus Sigila Dysentri Penyakit Dysentri Kemudian Salmona Latiposa Penyakit Tipes Kemudian Mycobacterium Tuberkolisis Atau Penyakit TBC Basilus Antracticus Penyakit Antrax Wadah Sapi Kemudian Streptococcus SP Sakit Tengkorokan Makanya Ada Permain Yang namanya Strepsil Ini Penyebabnya Adanya Bakteri Di dalam Tengkorokan Kalian Kemudian Stabilococcus SP Penyakit Bisul Atau Wudun Kemudian Vibrio SP Penyebab Kolera Kemudian Treponema SP Penyebab Penyakit Sifilis Ganggang Ganggang Biru Atau Cyanobacteria Memiliki ciri Seperti bakteri Tapi Memiliki Klorofil Dia punya Klorofil Apakah bisa Melakukan Fotosintesis Kita lihat Untuk Fotosintesis Tetapi Klorofilnya Tidak Terdapat Di Kloroplas Berbeda Kalau pada Tumbuhan Di dalam Kloroplas Ada Klorofilnya Tapi Kalau disini Tidak Terdapat Di dalam Kloroplas Melainkan Tersebar Di dalam Sitoplasma Dan disebut Dengan Bakterio Klorofil Biasanya Untuk Ganggang Biru Sebagai Produsen Di dalam Dunia Air Yang Berhabitat Di air Kemudian Memiliki Peran Sebagai Produsen Dan Menjadi Makanan Bagi Ikan Dan Udang Udang Kecil Contohnya Anabaina Azula Namanya Cukup Bagus Bagus Ini Bersimbiosis Dengan Akar Paku Air Kemudian Juga Berfungsi Sebagai Pupuk Kemudian Seberi Loh Maksimal Sebagai Sumber Makanan Berprotein Tinggi Ini Contohnya Ini adalah Contoh Dari Ganggang Biru Kemudian Kingdom Protista Punya Member Ini Kalau Pada Tadi Monera Tidak Punya Memberen Prokaryot Sekarang Punya Memberen Ini Disebut Dengan Eukaryot Uniseler Bersel Satu Dan Multiseler Ada Juga Yang Bersel Banyak Ada Dua Kelompok Sederhana Yang Mirip Hewan Dan Yang Mirip Ganggang Yang Mirip Hewan Disebut Dengan Protozoa Yang Mirip Ganggang Disebut Dengan Atau Tumbuhan Yang Mirip Dengan Tumbuhan Alga Atau Ganggang Berikutnya Protozoa Yang Mirip Protista Yang Mirip Hewan Dapat Bergerak Bebas Karena Dia Punya Gerak Tidak Punya Klorofil Bergembang Biak Dengan Konjukasi Membelah Diri Atau Membentuk Sepora Ada Juga Kemudian Berikutnya Banyak Dijumpai Di Sawah Di Parit Sungai Di Dalam Dan Di Dalam Tubuh Makhluk Hidup Sebagai Parasit Ini Merugikan Contohnya Adalah Rizopoda Dia Punya Kaki Semu Atau Pese Iodopodia Contohnya Amu Protetus Berikutnya Adalah Siliata Berambut Getar Atau Bersilia Contohnya Adalah Paramesium Kondatum Ini Penyebab Penyakit Diare Dan Berdarah Kemudian Flagellata Dia Punya Bulu Cambuk Atau Flagella Contohnya Adalah Tripanosoma Gambensi Ini Penyebab Penyakit Tidur Lewat Gigitan Atau Tusukan Dari Nyamuk Sesu Kemudian Euglina Viridis Contoh Dari Flagellata Kemudian Sporosoma Tidak Memiliki Alat Gerak Contohnya Adalah Plasmodium Yang Menyebabkan Penyakit Malaria Bagaimana Gambarnya Ini Ini Siliata Berambut Getar Amuba Punya Kaki Semu Kemudian Tripanosoma Gambense Ini Bulu Cambuk Dan Plasmodium Dia Tidak Memiliki Alat Gerak Alga Ganggang Atau Monera Potista Yang Mirip Dengan Tumbuhan Memiliki Dinding Sel Dan Plorofil Kemudian Memiliki Pigment Dan Sat Warna Habitatnya Di Air Tawar Pisah Di Laut Pisah Dan Di Tempat Tempat Yang Lembab Contoh Alga Hijau Ploropita Di Air Tawar Laut Kolam Dan Di Atas Batu Contohnya Spiro Kira Dan Chlorella Dan Yang Kedua Pada Alga Keemasan Contohnya Ocho Romanas Fauciera Dan Berbagai Jenis Diatom Atau Alga Kesik Dan Alga Coklat Untuk Warnanya Coklat Untuk Batang Atau Lembaran Contohnya Pada Laminaria Ini Untuk Pembuatan Eskrim Dan Sargasum Sileokosum Dan Fokus Alga Merah Warnanya Merah Eosema Spinosum Contohnya Untuk Pembuatan Agar-agar Kemudian Condrus Crispus Untuk Rumput Laut Ketika Kalian Makan Es Campur Disitu Ada Alga Merah Kemudian Gelidium Sebagai Campuran Es Buah Ini Contoh-contohnya Ini Alga Hijau Chloropita Alga Gemasan Chris Chloropita Ini Alga Coklat Kemudian Yang Terakhir Alga Merah Rhodopita Oke Yang Ketiga Kingdom Fungi Atau Kingdom Jamur Uniselular Dia Bersalah Satu Ada Bersel Banyak Atau Multiselular Juga Ada Termasuk Eukaryot Atau Memiliki Membran Inti Kemudian Hidup Di Tempat Yang Lembab Dan Berkembang Biak Dengan Cara Spora Tidak Berklorofil Tidak Banyak Klorofil Sehingga Dia Hidup Sebagai Saprofit Dan Parasit Bedanya Seperti Ini Kalau Saprofit Dia Hidup Di Maluk Hidup Yang Sudah Mati Kalau Parasit Dia Hidup Di Maluk Hidup Yang Masih Hidup Dan Sifatnya Merugikan Nah Fungi Yang Multiseluler Tersusun Atas Benang-benang Halus Yang Disebut Dengan Hiva Hiva Berjabang Membentuk Anyaman Halus Yang Disebut Dengan Miselium Klasifikasinya Ada Empat Masam Ada Empat Divizio Yang Pertama Zigamai Kota Memiliki Kemiripan Dengan Ganggang Hivanya Berbentuk Tabung Yang Bersekat-sekat Contohnya Adalah Rizopus Tolonuvir Yaitu Pada Jamur Tempe Kalau Kalian Perhatikan Jamur Tempe Seperti Ini Kalau Dilihat Secara Mikroskopis Seperti Ini Seperti Ini Karena Agak Putih Putih Kemudian Ascomaikota Hiva Bersekat Bergembang Pihak Dengan Aseksual Membentuk Kondisi Spora Dan Secara Seksual Dengan Spora Yang Dihasilkan Di Dalam Aspus Contohnya Pesipenicillium Notatum Ini Sebagai Antibiotik Penicillin Dan Jamur Ragi Ini Benar Seperti Ini Nah Ini Ragi Yang Biasa Kita Gunakan Untuk Membuat Apeh Dan Basidio Maikota Umumnya Berukuran Besar Kemudian Hivanya Bersekat Membentuk Sepora Dan Badan Disebut Dengan Basidium Sepora Dalam Badan Yang Disebut Dengan Basidium Kemudian Contohnya Adalah Volvariella Volvasia Atau Jambur Merang Auricula Volvasia Jamur Kuping Dan Pleurotus Osterotus Atau Jamur Tiram Yang Biasa Kalian Makan Untuk Crispy Ini Jamur Merang Jamur Kuping Dan Ini Sudah Kalian Tahu Pasti Namanya Jamur Tiram Dan Yang Terakhir Yang Keempat Deuteromaikota Deuteromaikota Jifanya Bersekat Ini Bersama Ciri-cirinya Perkembang Biakannya Seksual Belum Jelas Sehingga Sering disebut Jamur Tidak Sempurna Biasanya Tumbuh Di roti Yang Sudah Basi Kemudian Sisa Makanan Tongkol Jagung Kalau Kalian Pernah Lihat Tongkol Jagung Yang Warnanya Putih Warnanya Kuning Oren Warna Kuning Oren Itu adalah Deuteromaikota Serta Kotoran Ternak Badan Manusia Itu Biasa Kalau Kalian Didekat Kandang Ayam Yang Cukup Besar Di bawah Itu Biasanya Ada Contohnya Adalah Tinea Vascikolor Contohnya Pada Jamur Panu Yang Panuan Berarti Kalian Dihinggapi Oleh Jamur Tinea Versi Color Kemudian Aspergillus Fimogutis Penyakit Salur Penapasan Pada Manusia Dan Yang Terakhir Adalah My Cosborium SP Penyebab Penyakit Kurap Contohnya Ini Penyakit Salur Penapas Ini Adalah Penyakit Panu Jamur Panu Itu Kira-kira Untuk Materi Hari ini Klasifikasi Makhluk Hidup Ada Tiga Pembahasan Kelas Tiga Pembahasan Kerajaan Besar Yaitu Yang pertama Monera Kemudian Protista Dan yang ketiga Adalah Fungi Nanti Untuk Pembelajaran berikutnya Kita bahas Tentang Kingdom Lantai Dan Animalia Oke Untuk Kelas 7G Sampai 7J Silahkan Kalian Rangkum Kalian Catat Kemudian Nanti Digumpulkan Ketiga Tatap Muka Untuk Membuktikan Bahwa Kalian Sudah Menonton Video Ini Silahkan Kalian Komentar Dengan Tulis Nama Lengkap Dan Kelas Seperti Biasa Selamat Belajar Tetap Semangat Mudah-mudahan Kita selalu Diberikan Perlindungan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Diberikan Kesehatan Keselamatan Dan Mudah-mudahan Virus Corona Segera Mushnah Dari Bumi Kita Amin Amin Tetap Semangat Daga Selalu Kesehatan Sering Berlalu Makan Makan Yang Sehat Saya Akhiri Kurang lebih Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan Kesehatan